Hai baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik karena sudah 15 orang bergabung maka kita mulai sejaya pembelajaran pada pagi hari ini hari Senin tanggal 27 September 2021 baik anak-anak mari kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu silahkan di pimpin doa pandu mari teman-teman kita tutup buka pembelajaran hari ini dengan berdoa berdoa percayaan dan berdoa dimulai doa selesai baik terima kasih anak-anak mari kita mulai saja lanjutkan pelajaran kita di tema berapa ya tema tiga subtema dua ya Nah kemarin pada pembelajaran hari Jumat ya hari Jumat kita sudah belajar tentang apa saja anak-anak hari Jumat kemarin kita sudah belajar tentang apa saja alat musik ya alat musik ya alat musik antara lain ada dua ya alat musik ritmis dan alat musik melodis ya satu alat musik kemudian kita belajar tentang apalagi kemarin tentang kalau yang padat cair dan gas itu tentang apa itu kemarin wujud benda iya tentang macam-macam wujud benda ya kemudian kemarin kita juga sempat membelajar tentang sifat-sifat benda ya sifat benda padat itu bagaimana benda cair bagaimana benda gas juga bagaimana ya kemudian apa lagi yang satu lagi mengubah mengubah kilometer menjadi meter iya mengubah kilometer menjadi meter ya satu kilometer itu berapa meter seribu seribu iya bagus satu kilometer itu sama dengan seribu meter ya baik kemarin juga sudah kita bahas ya bersama-sama soal cerita soal ceritanya kemarin kan saya minta untuk kalian latihan di rumah ya yang halaman 65 ada beberapa orang yang mengirimkan pekerjaannya jawabannya ke WhatsApp yang terima kasih ya kalian sudah bersungguh-sungguh dalam yang mengerjakan tugas kemarin ya oke anak-anak hari ini kita lanjutkan lagi masih tentang sifat benda ya jadi sifat benda padat bagaimana kemarin kalau saya punya sebuah eh mouse ya sebuah mouse ini saya letakkan di dalam sebuah mangkok bagaimana bentuknya tidak berubah tidak berubah ya kemudian saya letakkan di dalam sebuah kardus bentuknya juga tidak berubah oke oke nah itu bentuknya kalau ukurannya bagaimana atau volumenya bagaimana tetap sama tetap sama ya jadi benda padat itu ukurannya tetap ya bentuknya tetap volumenya juga tetap tidak berubah ya oke 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 ya ini terlihat di layar kalian ya ini ya apa yang terlihat di layar kalian putih 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 ya jadi sifat benda padat ya 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 oke sifat benda padat bagaimana bentuknya atau tidak berubah oke oke buka baik sekarang kalau ya contoh benda padatialen apa misalnya plastisin ya misalnya plastisin ya plastisin saya letakkan di sebuah mangkok kemudian saya letakkan saya pindahkan dari mangkok saya pindahkan ke dalam gelas apakah tadi kan bentuknya nggak berubah ya sekarang apakah volumenya juga berubah apakah volumenya berubah maksudnya dari besar jadi kecil tidak tidak ya tidak 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 ya volumenya tidak berkurang berkurang apa bertambah jadi tambah gede apa tidak 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 ya oke kalau benda yang lain misalnya apa misalnya saya punya sebuah HP misalnya ya HP itu saya masukkan ke dalam deskrips ya bentuknya bentuknya bagaimana tetap tetap tidak berubah oke kalau saya pindahkan dari deskrips itu saya letakkan di atas meja apakah bentuknya berubah tidak tidak ukurannya tidak atau volumenya tidak berubah jadi volumenya juga tidak berubah ya atau tetap oke jadi kalau benda padat tidak berubah semuanya ya nah benda padat itu bisa berubah bentuk itu kalau kita beri tekanan misalnya kita dipetak dipetak itu dia pakai tekan ya atau dipukul nah itu baru bisa berubah bentuk ya oke sekarang sifat benda cair siapa yang ingat kemarin bentuknya bagaimana mengikuti tempatnya iya bentuknya bentuknya berubah sesuai dengan wadahnya atau sesuai dengan tempatnya oke itu kalau benda cair ya kecap kecap itu benda cair apa benda padat cair ya kecap itu benda cair ya kalau diletakkan di sebuah botol ya maka bentuknya seperti botol kalau kita pindahkan ke dalam sebuah gelas maka bentuknya mengikuti ya menjadi seperti sebuah gelas oke anak-anak sekarang volumenya apakah volumenya nanti volume volume itu apa isi ya atau ukurannya ya apakah berubah misalnya saya saya begini nah misalnya saya punya sebuah sebuah ini sebuah minuman minuman misalnya Coca Cola ya Coca Cola di dalam sebuah botol penuh penuh satu setengah liter bentuknya seperti apa nak bentuk Coca Cola nya seperti apa mengikuti wadahnya ya itu seperti botolnya tadi ya tadi berapa ukurannya satu setengah li liter oke oke kalau ini ini tidak anu tiba saya ngajak diskusi kalian belum belum membuka buku oke sekarang iya sekarang kalau minuman tersebut saya tuang semuanya ke dalam sebuah mangkok besar bagaimana bentuknya bagaimana bentuknya apakah berubah berubah ya bentuknya berubah ya nah tapi sekarang saya tanya tadi setengah satu setengah liter ya satu setengah liter dalam botol ya kalau saya tuangkan ke dalam apa tadi mangkok besar apakah isinya tetap sama sama balnya atau berkurang atau bertambah kalau saya tuang semuanya huh isinya bagaimana sama saja tapi beda bentuknya bentuknya saja yang berubah tapi isinya berubah tidak 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 ya kalau saya pindahkan ke dalam sebuah mangkok besar itu isinya tetap satu setengah liter iya bener tidak iya hahaha jadi isinya tetap iya oke ya kapan-kapan kita praktekan nanti ya yang ada di buku ya oke sekarang benda gas kalau gas berubah semua ya kalau gas ini berubah semua ya bentuknya berubah bentuknya berubah-ubah kemudian volume nya juga berubah-ubah ya oke sekarang kalian lihat ya di sini kalau benda padat itu semuanya tetap tidak berubah ya oke kalau benda cair itu itu bentuknya saja yang berubah kalau benda gas berubah semu semua ukurannya berubah bentuknya juga berubah volume nya berubah bentuknya berubah kalau benda cair ya yang berubah hanya bentuknya saja saja tapi ukurannya tidak ukurannya tidak berubah 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 iya kita punya es teh ya dalam satu plastik ya bentuknya seperti plastik kita tuang dalam gelas bentuknya seperti gelas berubah ya tetapi isinya tetap sama bah banyak ya kan isinya tetap sama banyak ini artinya volumenya tidak berubah oke sampai di sini ada yang masih bingung enggak tidak sudah jelas semuanya jelas oke kalau sudah jelas kita ini mau ditulis dulu enggak apa ini melengkapi catatan yang kemarin ya melengkapi catatan aja kemarin boleh silahkan dicatat dulu itu untuk sifat-sifat benda padat cair dan gas ini kalian tidak baca-baca yang diri di dalam ya oke sekarang kita ke pembelajaran terakhir ya pembelajaran yang berapa ini pembelajaran 6 sudah selesai semua nulisnya ini kita ingat ya kita ingat ya ya ini kalau benda padat itu semuanya tetap ya tidak berubah kalau beda gas itu berubah semua ya nah kalau beda cair bentuknya saja yang berubah ini ya ini kalian bisa pahami dari sini ya ini kalian bisa pahami dari sini ya dari sini kalian pahami oke selesai anak-anak ya ya boleh sambil menulis ini kita dengarkan mas siapa tadi yang menyanyi ya supaya tidak sepi ya sudah selesai nah ini suaranya merupakan sekali ya hahaha mas siapa ini yang menyanyi as mas siapa tadi yang menyanyi ya suaranya oke lanjut ya sekarang kita menuju ke pembelajaran 6 ya ya kita selesaikan subtema 2 hari ini halaman berapa oke halaman ini kelihatan tidak ini di di hp kalian di hp 5 eh dia hanya ada tulisan kalau belanja 6 halaman 78 ayo kita selesaikan aja selesai 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 oke oke apa yang ada di buku kalian itu di situ di situ akan aneka wujud benda ya oke oke beraneka wujud benda oke beraneka wujud benda ya Oke sudah dibuka semuanya Sudah Oke sekarang Mbak Kirana Tolong bacakan untuk teman-teman ya Bacakan dengan keras Teman-teman yang lain silahkan menyimak terlebih dahulu ya Dan mikrofonnya dimatikan sebentar ya Yuk silahkan Beraneka wujud benda Di sekitar kerasnya terjadi benda Benda-benda itu berikutnya Terjadi Sehingga kuasa tinggi Yang telah menciptakan berjalan-jalan Wujud benda tersebut Dikiptakan sesuai Dengan suat dan kegunaannya Kita harus bersyukur atas karunia tersebut Coba amati air yang kita minum Air diciptakan dalam wujud cair Sehingga kita dapat meminumnya Jika air berwujud padat seperti es Kita dapat meminumnya Begitu pula dengan udara Yang berwujud gas Jika udara tidak berwujud gas Maka kita tidak dapat Penapas benungnya Itu ya Oke Itu ya Coba misalnya Air minum itu ya Air minum itu bentuknya Padat Bagaimana kita minumnya ya Tapi kalau ikan Ikan kenapa kok bisa ya Bisa bernapas dalam air ya Kenapa Karena kita mempunyai insang Karena kita mempunyai insang Kita mempunyai insang Iya Nanti dia punya insang Kalau manusia bisa bernapas dalam air Tidak 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 Nampas dengan digolak Harus pakai alat Pake alat Alat untuk menyelam Sehingga Bisa Berada di dalam air ya Bisa bernapas dalam air Tapi harus dengan alat Alat jantung ya Oke Nanti kalian lengkapi ya Tabel-tabelnya Di situ Wujud bedanya Ya Apa saja Sifatnya Sifatnya itu apa tadi Untuknya berubah-ubah Ya Kolumenya tetap Ya Contoh bendanya Misalnya Kelas Atau Buku Dilengkapi sendiri ya Oke Sekarang kita berdiskusi Selanjutnya Di diskusi selanjutnya ya Nanti kita Berkaitnya belajar tentang Wujud bedanya Eh Perubahan wujud bedanya Semoga pas Kita belajar tentang itu Pas Kita bisa Datuk muka ya Bisa Tertemu Di kelas Ya Oke Di alam Di alam Air berada Dalam Tiga wujud Ya Hal ini Dikarenakan Air dapat Berubah wujud Karena adanya Perubahan lingkungan Yang terjadi Bahkan Tiga wujud Dari air Dapat terjadi Secara berurutan Dalam satu peristiwa Yang selalu Terjadi Di sekitar kita Oke Peristiwa apa Yang dimaksud Dalam teks Di atas Kira-kira Peristiwa apa Seja ini Peristiwa apa Ini kira-kira Awalnya Awalnya Berwujud Air Kemudian Berwujud Uap Air Kemudian Berupa Gumpalan-gumpalan Kemudian Turun Jadi Air Lagi Seperti Apa ini Kira-kira Hujan 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 itu Terjadi Seberapa Perubahan Yang pertama Apa saja Kemarin Kita sudah belajar Siklus Hujan dulu Hujan itu terjadi Ini karena apa Anak-anak Matahari Mawin Hari Kita cari dulu Kita cari Gambarnya Siklus Hujan Kita carikan Gambarnya Siklus Hujan Ini 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 Kita cari Di ruang Guru Aja Ya Kita coba Lihat Bersama-sama Sudah terlihat Belum Di Di Layar Kalian Apa Anak-anak Buang 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 Ini 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 Oh Ini Kok Seperti Ini Jadi Pertama-tama Hujan Itu Terjadi Karena Seperti Ini Ada Matahari Yang Menyinari Yang Menyinari Apa Air 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 Yang Ada Di Permukaan Bumi Entah Itu Di Laut Entah Itu Di Sungai Entah Itu Di Ember Yang Kalian Letakkan Di Depan Rumah Itu Ya Air Yang Menguap Ya Air Itu Mujudnya Kan Cair Ya Kan Karena Terkena Sinar Matahari Kemudian Air Yang Menguap Namanya Menguap Menjadi Uap Air Kemudian Naik Ke atas Ke langit Kemudian Berkumpul Ya Karena Terjadi Perbedaan Suhu Ya Semakin Ke atas Itu Suhunya Semakin Dengin Ya Itu Kemudian Berkumpul Semuanya Jadi Gumpalan Gumpalan Nanti Selanjutnya Turun lagi Menjadi Hujan Kalau Sudah Apa Sudah Jenuh Sudah Berkumpul Cukup Banyak Itu Ya Ini Kalau Gambar Yang Lain Yang Agak Ini Ya Kabarnya 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 Kecil Tapi Ya Kecil Ya Kabarnya Kecil Ini Tidak Bisa Dibesarkan Nah Ini Ya Oke Anak Selain Peristiwa Minjan Ada Lagi Peristiwa Perubahan Benda Yang Ada Di Sekitar Kita Misalnya Adalah Misalnya Adalah Kecil Kita Berada Di Kapur Ya Di Dapur Tadi Pagi Ada Yang Kecil Apa Mandi Dengan Air jedes Agar Apa Pakai air Dingin Semua Ya Lalu Ini Ya Pak Rimaan Ada Adik Kecil Ya Dan Di Di Rumah Pakainya Air Danya Ya Ketika airnya mendidih itu kadang-kadang sampai terdengar bunyi ya kalau yang pakai ceret itu ya ceret peluit wistling cattle ya kalau bisa itu berbunyi itu karena terjadi perubahan wujud terus selain merebus air ada lagi kalau membuat agar agar atau membuat puding ya puding itu awalnya bagaimana cair ya tapi ya tapi selanjutnya setelah dingin berubah menjadi padat bukan menjadi eh ya jadi pada ini bisa kalian praktekkan membuat membuat apa itu puding atau membuat agar agar tapi harus dengan ini ya dengan bimbingan orang tua ya ini kita setelkan ya Nah ini kita setelkan videonya belum terlihat di layar kalian ya jadi Pak Rufan pernah mengadakan praktek pertama aku guru ya ini sebentar saya kalian sambil mengamati ya nanti ya sudah terlihat ya anak-anak ya oke kita coba lihat bersama-sama ya oke kita coba lihat bersama-sama ya oke ya ya hai 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 ostat� seperti ini kayak se Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi hari ini kita akan lakukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 13 menit kita lanjutkan sebentar Untuk mengubah satuan Berat Terlihat di layar kalian ya Sambil dibuka Sambil dibuka Bukunya halangan 80 Sambil 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 Nah sekarang M nya M nya itu kita ganti Kilometer M nya kita ganti dengan G Kilogram Bukan kilometer tapi kilogram Ya Itu juga sama Ya Oke Kita ya Meternya Kita ganti dengan gram Ya Satu kilometer Itu sama dengan seribu meter Kalau satu kilogram Berarti seribu Gram Ya Oke Nah Jadi Ya Kita tinggal ganti Meternya jadi gram Ya Sama ya Nah Nah Jadi Seperti Yang kemarin ya Oke Sekarang Kalau 2 kilogram Berarti Berapa gram 2 ribu gram 2 ribu gram Ya Sama seperti kemarin Berarti ya 2 ribu gram Kalau 5 kilogram Berapa 5 5 Kilogram 5 Kilogram 5 ribu gram Ya Oke 5 ribu 5 Kilogram Oke Sekarang Sekarang Kita balik ya Berapa kilo 9 Kilogram 9 Kilogram 9 Oke 9 Kilogram Sekarang 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 9 67 Gram Sama dengan Berapa kilogram 9 Kilogram 9 Kilogram Kilogram 67 Kilogram Kalau Dijadikan koma-koma ya Tadi ya Seperti siapa tadi yang menjadi koma ya Reski atau siapa tadi ya 9 0 67 Bukan 9 67 Tapi 9 0 67 Kalau ini 9 600 Berapa itu 76 Misalnya ya Nah Itu baru 9 67 9 Kilogram 676 Gram Atau 9 Komah 6 76 Kilogram Ini ya Baik Ada yang Mau ditanyakan Sudah paham belum ini Sudah paham sudah Oke Kalau ini Mas 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 Gemesh Tab Jam 10 Nah Kalau nih seperti ini Berapa kilo Nah 9 Gig Perum 9 KS 9 Kilo 500 9 Kilo 500 700 Iai Kalau dijadikan Kilo semua 9 Kilo 9,500 Kalau Di belakang koma Kalau 0 gini bisa dihilangkan 9,5 kg Oke Sekarang mari kita Kerjakan soal latihan ya Kalau sudah Mari kita Kerjakan Soal latihan Balaman 81 Yuk Balaman 81 ya Ada Soal A dan soal B Yang A dulu Yuk Nari Nampu ini Disimak ya Balas Dalam satuan Apa ini tadi Nomor 1 Nomor 1 Berapa soalnya 2 kg 2 kg 2 kg 2 kg Nah tinggal tambahan 0,3 aja ya 0 sebanyak 3 buah ya 2,000 2 kg 3,000 Oke lanjut Oke lanjut 2 Nah ini tinggal tambahkan aja ini kalau yang ini ya 3,000 3,000 Pak yang asuh tetap kerjain dari tadi Oh ya Luar biasa Yuk berarti bisa menjawab yang ini dong 5 Berapa 5,000 gram 5,000 gram Mas Syarif boleh coba kalau menjawab 15,000 gram 15,000 Iya 15,000 Oke mas Pandu nomor 5 coba bacakan punyamu Mengangkat tangan Lupa ini 10,000 gram Sama dengan 10,000 gram Oke 10,000 gram 1,5 Paham semuanya ya Tidak ada yang Berbeda ya Semuanya sama Tidak ada yang sama Tidak ada yang sama Oke sekarang 1,500 Yo berapa kilogram 1,5 kilogram Satu Setelah kilo Ya 1,5 kilogram Atau Atau 1 kilogram Ini lebihnya Lebihnya ini ya 500 gram 1 kilogram 500 gram Oh ya ini 1,5 ini Sama dengan 1,500 Ini sama ya Ini 1,5 Kalau Kalau 1,5 Nah Nah Gini ya Oke Apalagi tadi ya Mengangkat tangan ini Mas Adril Nomor 7 Silahkan Siapa yang mau Siapa yang mau coba 4,5 gram 4,5 gram 4,5 gram Sama dengan 4,5 gram 4,5 gram 4,5 gram 6,5 gram 6,5 gram 6,5 gram 6,5 gram Oke Tinggal dihilangkan Nolnya aja ya Berarti ya Mas Siapa nih Syarif Silahkan Bismillah 12,5 gram Sama dengan 12,5 gram Ya Top Terakhir Saya mau lagi Saya mau lagi Saya Saya Ya oke Ini Saya Bentar Bentar Yang belum dulu Rayhan dulu Silahkan Rayhan Rayhan juga Mengangkat tangan ini Silahkan Mas Rayhan Masih disitu Apa Sudah keluar Dari Rapan Siapa saja Dia Mengangkat tangan Ini Saya 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 Oke Yang ini Baru saja Karena Kaila Sudah Harus Sudah 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 Semua Ini Oke Olalah Adril Silahkan Adril Mas Adril tujuh ribu gram sama dengan tujuh kilogram paham ya sampai disini satu sampai sepuluh ada yang ini sebenarnya hampir sama dengan yang kemarin ya kalau kemarin itu satuan jarak ya itu meternya kita ganti dengan gram M nya ganti dengan G kalau kemarin KM sekarang KG ya kemarin M sekarang gram ya Oke sekarang yang nomor yang B ya pilihlah satuan yang tepat ya pilih gram atau kilogram yang tepat ya nomor satu dua karung beras kalau dua karung beras apa 100 gram atau 100 kilo 100 gram kilogram ya kalau beras ya satu karungnya 50 ya biasanya 50 ini 100 kg ini sama dengan satu kuintal ya ini untuk kalian ketahui aja ya 100 kg ini sama dengan satu kuintal ya kalau ini seribu 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 kilogram itu namanya satu satu apa siapa yang tahu pernah denger dah kalau 100 kg itu iya namanya adalah satu ton ya Hai ya oke sekarang yang nomor dua supaya kalian tahu aja ya kalung 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 dan cincin emas dengan satuan satunya apa gram ya kalau satuannya kilogram ya 0,0000 dan kalau punya emas satu kilo ya kita dapat orang kaya pada pemasan 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 kalau kita 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 masak kubis 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 teman-teman memiliki satuan kilogram kalian ada yang bobotnya lebih dari 50 kilo gak? gak ada gak ada 50 kilo gak ada kalau ada gede ya berarti ya berbobot baik sampai disini ada yang ditanyakan anak-anak? tidak iya kalau tidak ya nanti PRnya PRnya kalian perjakan ini ya latihan evaluasi 2 ya iya iya nanti habis ini saya tuliskan di Google Classroom dan di WA ya sebagai latihan ya karena kelas 3 A itu kanu ketinggalan sendiri kelas 3 B dan 3 C itu sudah sampai di September 3 ya nanti di rumah ya evaluasi 2 alaman ini 84 ya ya pjokan gak usah ya pjokannya gak usah pjokannya gak usah pjokannya gak usah gak bapak tapi kalau mau dikerjakan ya boleh ini saya tulis di Google Classroom dulu ya oke saya tulis di Google Classroom aja lah saya tulis di Google Classroom oke evaluasi 2 alaman 84 ya ada lagi yang mau ditanyakan anak-anak kalau sudah ya kita selesai lebih cepat ini berarti ya oke sudah alaman berapa 84 ya sudah tahu jadwalnya yang untuk besok anak-anak sudah tadi malam tadi malam saya kirimkan jadwal yang untuk pembelajaran minggu ini mengapa jadwalnya mengapa jadwalnya berubah karena ada pembelajaran tatap buka jadi untuk tadi pagi biasanya enggak ada TIK ya Senin pagi biasanya enggak ada TIK kok tadi kok TIK karena kayaknya kalah ya bapak 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 gimana ini oke ini saya yang ya itu baharu baharu asis 2 alaman 84 ya bu 2003 C ini yang sudah saya posting ya ini di Google Classroom ini oke oke anak-anak selesai untuk hari ini berarti ya ini saya kirimkan di apa obrolan di chatting bisa kalian lihat ya ya classroom ya alaman 84 evaluasi 2 nah nanti pembahasannya seperti biasa akan saya sampaikan melalui YouTube juga ya supaya kita bisa menyusul kelas 3B dan 3C ya untuk lagu yang gembira berkumpul kemarin ada pertanyaan tidak tidak itu kalau pas di kelas ya mungkin kalian akan saya ajak menari mungkin ya mempraktekannya ya sudah tahu saja lah ya sudah tahu saja oke ada pertanyaan yang lain sebelum kita tutup pembelajaran dari ini tidak ada tidak ada baik kalau tidak ada mudah-mudahan yang cuma sebentar ini bisa mendatangkan manfaat ya bagi kita jangan bosan-bosan untuk belajar kalau ada kesulitan silahkan bertanya oke gitu ya jangan lupa PR nya dikerjakan halaman berapa anak-anak? oke selamat mengerjakan ya sebelum kita tutup mari kita berdoa jadi jadi dipimpin siapa? pandu ya sekarang saya arah belah-belahkan halo 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 kita menurut agama dan kepercayaan masing-masing berdoa dimulai halo 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 baik terima kasih mas syarif terima kasih anak-anak semuanya kelas 3A mudah-mudahan kalian hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat selamat melalui channel kita selamat bersenang-senang semoga kalian sukses pada masa depan telah ketika kalian dewasa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kamu telah mendapatkan apa Ari benar-benar rzuk 所野 selamat menikmati